Halo teman-teman, ini kita nggak bisa live, tapi siarang tunda sebentar ya. Saya ada di Siti Joloi, ini sama teman-teman. Nih, youtuber-youtuber semua nih. Ini juga, itu sama om Tani juga. Jadi ini kita ada di Siti Joloi, dan ini ada gardu pandangnya khusus. Jadi teman-temannya punya markas di sini nih. Ini punya markas untuk ngeliat sudut pandangnya bagus. Coba kita lihat ya. Bentar, ini kok nggak bisa puter kalau kayak gini? Bener juga sih. Nggak bisa, ini foto. Nih, Siti Joloi-nya nih. Tuh. Tikungannya kayak gini. Dan ini kebetulan pas hujan deras banget, jadi kita... HP Barbar. Ini HP Barbar ini. Ini kita nunggu jemputan. Tadi biasanya udah lewat. Dan yang seperti bisa dilihat ini, kalau teman-teman yang lihat ya. Ini kalau nggak dikasih abah-abah, ini tikungan di bawah sama sekali nggak kelihatan. Jadi, ini namanya apa yang dikasih abah? PKJR ini bener-bener berjasa untuk ngatur lalu lintas. Karena di sini petugas nggak mungkin disiagakan terus, kan? Nah, jadi driver yang lewat sini juga suka rela sekali. Kasih apa? Ya. Imbalan lah. Nah, ini dari bawah ini. Nah, soalnya yang bawah nggak bisa lihat atas, yang atas nggak bisa lihat bawah. Dan di sini, ini bau kremnya kuat banget. Karena yang dari atas ngeram terus. Wah, akhirnya bisa terlaksana saya nge-flop di City Jalawi ini. Ini YouTube-nya udah adsense semua. Paling banyak dapet berapa? Apa paling banyak? Sebulan ya? Wah, gila sih. Tiap hari tuh, nongkrong sini. Upload-nya tiap hari. Ini ladang bisnis loh, teman-teman. Kalau di tempat Anda ada tanjaan atau turunan curam, bisa ikut kayak teman-teman di sini, dimanfaatin. Di syuting aja. Nah, nanti kalau pas ada kejadian menarik, baru di posting. Tuh. Ini tanjaan ini rame banget, karena ini termasuk jalur utama ini ya. Jalur utama ini. Jalur utama yang paling ekstrim. Hah? Jalur utama yang paling ekstrim. Julukannya, tikungan adsense ini. Ini di sini nih curving radiusnya kecil. Iya, betul. Kan, ya dia beningkat. Jadi karena, apa, ketinggian yang di atas sama di bawah ini ekstrim kali. Karena kalau nggak dibikin begini, permasalahannya dari bawah itu tidak ada yang juga ketembus ke atas. Betul. Gak kuat naik dia. Kalau tegak. Ini teman-teman, ini teman-teman ngeliatnya sekarang. Iya. Ke era... Berapa tahun yang lalu tuh? 80-an. Iya, sampai 90-an awal. Ini kecil jalannya tuh. Oh. Enggak, segini. Iya. Jalan-jalan tuh harus kecil. Kecil banget. Sayangnya juga belum ada YouTube sama rekam-rekam video ya waktu itu ya? Iya. Kalau ada bisa, Woh. Mungkin orang tua kita mungkin. Ya, wotong-wotong. Kecil banget. Ini tuh air ya, Pak. Wah, ini ada tergede nih satu nih. Oh. Nah, coba saja tuh. Coba saja tuh. Wow, 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 wow. Ust. Ganti, ganti, ganti. Tentu, ganti. Nah, ini nih. Ini nih. Ada contoh kasus. Contoh kasus ini. Hei. 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 Tangan. Rais. Mobil naik tuh. Ambil. Di sini teman-teman. Teman-teman, apa ini? Sumber Alam ya? Teman-teman Sumber Alam. Di sini, ganja di bawah legal. Di luar rancang. itu diganjah, diganjah, diganjah wah aduh kiri wah ini kita kayak nonton evakuasi nih guys waduh wah kelicin itu lewat, lewat, lewat lewat, lewat wah berhasil itu nah ini sanai nih, ini bus sanai nah ini sanai nih nah podinya udah di lifting up udah dinaikan suspensinya tinggi kalau nggak dia gak seru jangan dia pasti ngambil podesinya habis motor 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 Allah itu suspensinya udah dinaikan tuh supaya gak gasruk yaaah mantap lancar jaya yes, tronton 420 HP ya gini, di tanjakan ini betul butuh horsepower tapi kan horsepower tuh tinggal beban yang dibawa iya betul nah, yang jadi masalah rata-rata tronton itu kan kalo istilah awamnya tronton bansi dia 6x2 dia aja seperti ini 6x4 nah ini dia nge-creep semua jadi pada saat dia ditikungan mobil itu nganjak, roda depannya udah di atas roda belakangnya nahan tengah itu kan agak ngambang ditambah hujan, gaya spin karena itu aja oh berarti yang tadi tronton bansi ya? iya odol gak itu? odol lah kalau itu kan nge-creep semua kan? 6x6 nah 6x4? eh sorry, 6x4 sorry gigit ya mantap jadi 6x4 itu 6 titik roda 4 penggeraknya jadi yang bagian belakang tuh gardannya 2 tapi karena titiknya 4 jadi dihitungnya 4 2 yang ikut drive nah kalo bus seperti bus dan truck yang pertama dari tadi itu 6x2 titiknya 6 yang menggeraknya cuma 2 2 tengah 2 2 2 ini bisa dilihat ya setiap hari kesibukannya kayak gini 24 jam sini ya? iya 24 jam yang angle gak ada masalah kan? oh iya naik langsung ke atas sambil dalam lagi nah di dalam karena satu ringan ya kedua sumunya gak ada yang gak ada yang nahan jadi roda tengah itu yang drive itu gak ngambang oke teman-teman gitu dulu kita akan lanjut ke padang ya malam ini ya gas gas